Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas lagi nih Air Jordan 1 mid ya. Cuma kali ini yang Chicago Black Toe. Gue dapet barangnya atau gue dapet sepatunya ini biasa di Hobbes Point. Jadi kalau temen-temen pengen nyari Air Jordan 1 yang harganya retail dan pasti asli ya, nyarinya di Hobbes Point aja. Oke sebelum bahas sepatunya, gue mau ngasih tau dulu kalau ini nanti temen-temen cek aja link di deskripsi di bawah. Ini gue bacain dulu. Kalau harga sepatunya ini retailnya adalah Rp 1.650.000 kalau dibuletin. Soalnya Rp 1.649.000.000. Terus kita juga mesti jajan lagi atau bundling seharga Rp 330.000.000. Jadi kalau ditotal-totalin ini sepatu harganya Rp 1.980.000.000 atau Rp 2.020.000.000. Anggap aja Rp 2.020.000.000.000 lah soalnya nanti bakalan kena ongkir juga guys. Jadi untuk sepatunya karena lagi Corona udah gak bisa juga ngambil di toko. Kalaupun bisa saran dari gue, better udah dikirim aja. Dan ini juga buat ngedapetinnya first come first serve. Dan first come first serve-nya itu lewat WhatsApp. Jadi rebutannya lewat WA. Sambil tiduran, sambil duduk di rumah. rebutan gitu guys. Dan ini tuh sebenernya bisa dibilang juga adalah sepatu Air Jordan versi kere-korenya dari yang Chicago, Bennett, ataupun yang Bretto. Nah gue punyanya Bretto nanti gue tunjukin aja dari kamera yang di atas. Beberapa sepatu ada varsity red juga di luar nanti gue bawa masuk. Yang colorway-nya itu mirip-mirip kayak sepatu ini. Secara looks kalau gue bisa bilang ini sepatu bagus sih. Di foto itu bagus. Di Hoops Point itu waktu di iklannya, di Instagram feed-nya itu juga keliatannya bagus. Dan dipakainya pun gue ngeliat beberapa temen-temen reviewer lain yang udah ngebahas juga bagus. Ngeliat gambar di Google pas dipakai juga bagus. Tapi buat gue pribadi, pas dateng barangnya. Terus gue liat, bagus. Pas gue pegang. Ya pokoknya gimana? Ntar liat aja kita mulai dari kamera yang di atas. Oke guys, jadi kayak begini box-nya ya. Mayoritas warnanya hitam dan ada logo Jumpman ya. Di tengah-tengah sini tintanya tuh warna gold. Dan kalau ngeliat artikelnya, nih kayak gini, size gue ya biasa 9,5, Air Jordan 1, mid, black, black, gym red. Dan silahkan dibaca sendiri. Dan seperti biasa kalau pairs-nya Indonesia, kita tuh ada stikernya PT Nike Indonesia. Dengan yang biasa, nomor 1 ini suka diomongin sama netizen. Termasuk gue juga. Lucu aja soalnya. Dikasih tau digunakan di kaki. Ya iyalah sepatu masa pakenya di kepala guys. Oke, langsung aja kita buka. Dan kayak gini ya. Langsung dihadapkan dengan shoe paper yang ada tulisan atau sablonan ya. Angka-angka gini 232323. Nomornya si Michael Jordan. Dan seperti ini penampakan sepatunya. Ini adalah Air Jordan 1, mid, Chicago, black toe. Ya, ini taruh sini dulu. Terus isinya udah. Kita nggak ada tali tambahan di sepatunya. Sama juga nggak ada silica gel. Nggak dapet juga. Nah. Sebelum bahas ke detail sepatunya, disini gue mau ngasih lihat juga perbedaannya dengan beberapa Air Jordan yang warnanya tuh kayak senada dengan gue punya. Yang pertama ini adalah Varsity. Eh, Uni. Eh, salah. Ini adalah Varsity Red. Nah, ya. Varsity Red yang sebelumnya udah gue bahas. Dan merah yang gue punya ini adalah Bredto. Nah, jadi kalau Air Jordan 1, mid, Chicago, black toe ini emang kayak sekilas tuh kelihatan kayak 3 colorway dari Jordan yang setau gue ya. Yang pertama adalah Air Jordan Chicago. Terus Black toe. Terus yang Bredto ini. Nah, kalau gue kebetulan punyanya yang Bredto. Nah, kayak gini guys. Tuh perbedaannya. Bagian toe-nya ya. Kalau yang mid itu ya warnanya hitam, tapi kalau ini merah. Intinya kayak kebalikannya gitu sih warnanya. Dan ini juga warna putihnya beda ya. Kalau yang Bredto ini tuh putihnya tuh agak-agak kuning gitu off-white. Sedangkan kalau yang Chicago ini, yang mid, dia tuh bener-bener pure putih gitu. Dan disini sebenarnya gue ngeliatnya agak kurang asik sih. Tapi ya nanti aja gue jelasin pas lagi detail ya. Nah, intinya juga nih kalau temen-temen perhatiin, dia beda di bagian outsole-nya. Langsung aja kita loncat ke outsole. Outsole-nya sendiri dia warnanya hitam tuh dikasihnya. Kayak begini. Sedangkan kalau yang Varsity Red, dikasihnya warna merah senada kayak bagian uppernya. Terus yang Bredto juga dikasihnya warna merah. Nah, ini udah agak-agak kotor soal udah. Ya, gue simpen lah. Udah lumayan lama. Dipake sih jarang seringan disimpen. Seperti gitu. Nah, terus apa lagi yang kita bahas? Nah, sebenarnya mirip sih untuk bagian tow-nya ya dengan yang Varsity Red. Oke, lanjut aja kita bahas si mid Chicago black tow-nya ini sendirian. Buat ngebahas detailnya nih. Kayak temen-temen lihat sebenarnya ini materialnya semua adalah leather kayak biasa. Cuma kayak yang tadi gue bilang ya, bagian yang warna putihnya tuh gue kurang srek. Tau nggak kenapa? Kelihatan nggak? Karena dia kayak polosan gitu aja loh guys. Nggak ada kerut-kerutnya. Sekilas ya. Walau sebenarnya ini kalau kamera sih. Tapi kelihatan kok, maksudnya dari jauh aja tuh kayak kurang asik gitu. Kayak kelihatan kalau mata gue ya, kelihatan kayak murah sih materialnya. Sepenglihatan mata gue guys. Kalau ngeliat yang warna merahnya kan agak-agak asik tuh ada kerutan-kerutan kulitnya ya. Nih bandingin kalau sama yang bretto. Cuma ya nggak bisa dibandingin banget sih. Namanya juga yang high sama mid ya. Tuh ada kerutan-kerutan gini tuh kayak asik aja gitu ngeliatnya. Kelihatan kayak bener-bener kulit banget gitu. Terus ini untuk bagian wingsnya nih kayak begini ya. Oke yang bretto kita lihat yang midnya juga tuh mirip-mirip lah. Setahunya gue juga untuk material yang mid itu emang sebenarnya mirip ya kayak yang low. Cuma harganya kan beda tetap murahan yang low. Maka dari itu kenapa gue juga pernah bilang di beberapa video gue ya. Kalau Air Jordan 1 itu sebenarnya kalau buat gue pribadi gue lebih suka yang low atau yang high sekalian. Karena emang materialnya beda. Kalau yang high materialnya lebih bagus. Kalau yang low anggap aja materialnya sama ya. Kayak yang mid seringan gitu kalau yang GR atau general release. Tapi harganya lebih murah yang low. Terus untuk dipakainya juga lebih nyaman yang low untuk dipakai sehari-hari gitu. Oke lanjut lagi. Kalau di bagian lidahnya sendiri di bagian tang nih dia beda ya. Ada logo Jumman sama tulisan R gini. Tuh begini sih. Atas sama bawahnya doang di jahitnya. Di bagian tengahnya sini enggak. Dan di baliknya biasa ada sizingnya juga. Tuh ini masih ada shoe 3-nya. Kita lepas dulu. Shoe 3-nya seperti ini. Nah di bagian insole-nya kita juga ada sablonan Jumman kayak begini tuh. Dan ini logonya tuh gampang banget ngilang biasanya kalau yang mid. Bagian belakang seperti ini. Bagian dalamnya begini. Terus jumlah tali ya. Atau eyelidnya ini kalau yang teman-teman belum tahu. Kalau mid itu dia cuma beda 1 sama yang high. Jadi kalau yang high itu ada 9. Sedangkan kalau yang mid ini cuma ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau kita ngomongin detail ini. Lihat deh di bagian tow-nya. Tuh mirip kan materialnya. Kalau di tekan-tekan juga feels-nya sih kayak sama. Sama kalau di raba-raba juga mirip sih. Beda kalau sama yang bred toe. Materialnya emang beda ya. Maksudnya dipegangnya juga. Tapi kalau kasat mata aja kerut-kerutannya tuh beda kan. Tuh pas kena cahaya tuh kelihatan lah. Mana yang kulitnya bagus, mana yang biasa aja. Nah terus yang bikin bedanya lagi adalah nih. Warna di bagian lidahnya. Teman-teman bisa lihat kalau yang mid Chicago ini. Dia warna putih. Sedangkan kalau yang keduanya ini warna hitam. Selera sih. Mau teman-teman ganti talinya nanti warna merah juga. Ya pantas-pantas aja. Mau ganti warna putih juga boleh. Mau diganti warna merah juga boleh. Terserah. Dan apa lagi ya. Paling ya sekali lagi gue bisa bilang kalau ini sebenarnya colorway-nya keren. Gue mata gue sih ya ngeliatnya ini tuh Jordan banget warnanya. Sama kayak yang Varsity Red ini. Karena semata gue ngeliatnya warna Jordan itu ada tiga sih yang paling banget terkenal ya. Merah, hitam, sama putih. Udah. Gitu. Teman-teman beli yang low ini gak salah. Terus teman-teman beli yang Chicago Black Toe kayak gini juga gak salah. Ya seadanya nominal duitnya berapa sama ya hoki-hokian sih ya sebenarnya ya. Kalau perihal harga resale gue ngeliat yang mid Chicago Black Toe ini tuh ada di kisaran harga 2,5 juta. Jadi gak jauh-jauh beda banget sama yang Varsity Red ini. Dia harganya 2 juta ya. Gue ngeliat di pasaran. Paling murahnya kalau yang ini 2,5. 2,3 sama 2,2 juga ada sih kalau hoki ya guys biasanya. Tapi kalau harga resale masih tetap sama ya. Maksudnya masih lebih mahal yang mid ketimbang yang low. Ya terserah teman-teman deh selera sukanya yang mana. Kalau mau banget dipake bitter ya. Kalau saran gue sih mendingan yang low. Karena lebih enak dipakenya sehari-hari ketimbang yang mid ataupun yang high. Oke. Tapi ya balik lagi ke faktor keberuntungan ya. Kalau beruntung dapetnya lebih murah. Dapet harga yang mid Chicago Black Toe ini yaudah gak apa-apa. Gitu guys. Oke. Paling abis ini ya teman-teman liat aja on fitnya kayak gimana ya. Dan gue rasa pantas dipake celana warna apapun. Karena ya orang-orang tau ini warnanya Jordan banget. Gitu guys. Ya. Yaudah sih paling segini aja ya video kita kali ini. Untuk Air Jordan 1 mid Chicago Black Toe. Jadi kalau teman-teman mau beli silahkan. Enggak juga gak apa-apa. Lagi pandemi kayak gini. Pinter-pinter aja ngatur keuangan ya guys. Mana yang diperluin beli. Mana yang enggak yaudah yang masih bisa ditahan-tahan nanti-nanti aja. Gitu. So. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa gak usah di-like. Gak usah di-share. Dan gak usah juga di-subscribe channel ini. Kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman dong. Siapa tau nambah pahala. Ya. Gak usah sampe ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton